Setelah tiga hari melakukan pencarian oleh tim gabungan Basarnas Kuala Tungkal, akhirnya di hari ketiga membuahkan hasil. Balita berumur lima tahun bernama Fatim, yang menjadi salah satu korban tabrakan kapal beberapa waktu lalu, ditemukan oleh warga di pinggir sungai Pengabuan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dalam posisi terungkup di dekat pohon nipah. Memasuki hari ketiga, tim Basarnas Gabungan terus melakukan upaya penyisiran dan pencarian korban kapal tabrakan pada kamis malam dan sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu 15 April pagi. Tim Basarnas Gabungan mendapat informasi dari salah satu warga di desa Parit Budin, Kejamatan Pengabuan, atau sejauh 7,5 mil ke arah hulu sungai Pengabuan terkait penemuan korban. Kasat Pol Airut Polres Tanjung Jabung Parat Kompol Syahiful Anwar membenarkan bahwa dalam kerja tim Basarnas Gabungan, akhir Fatim Balita berusia lima tahun, berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dan berbekal informasi dari masyarakat tersebut, akhirnya tim Sar Gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban menuju pelabuhan Marina. Korban kemudian langsung dibawa menuju rumah sakit guna memastikan apakah benar korban merupakan korban kecelakaan atas nama Fatim. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak keluarga, bahwa benar korban tersebut adalah Fatim, dan kemudian langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan pada hari ini. Masih dapat informasi dari masyarakat bahwa korban yang dicari ditemukan di Desa Paripudin, Kecematan Penyabuan. Jadi kami bersama-sama mumpul ke sana dengan kecepatan dan berikan-ikan Basarnas juga dan langsung membawa ke laguan Marina dan dibawa ke rumah sakit guna. Sementara Kepala Unit Siagasar Kuala Tungkal Bernard mengatakan dari 16 korban kapal tabrakan pada Kamis malam lalu, terdapat 16 korban di mana 12 orang dalam keadaan selamat dan 4 orang meninggal dunia. Atas kejadian ini, ia mengimbau kepada masyarakat baik nelayan maupun nahkoda kapal untuk tetap berhati-hati ketika berlayar, serta memastikan APD, Pelampung, dan Lifejacket selalu tersedia di kapal. Kita mungkin sedikit cuaca mendung, di grimis, itu saja jadi kendala. Pengisiran hari ini kita lakukan pengisiran seperti kemarin. Sekitar 1 loti kamil dari kejadian. Terima kasih telah menonton!